Halo nukam atasnya semua, welcome to my youtube channel Jadi gue baru aja, sebenernya gue baru syuting satu video dan gue pengen syuting lagi Karena gue lagi bener-bener buat gue lagi asik banget untuk syuting Nah, untuk kali ini gue bakal sedikit ngebahas tentang perkembangan kartu pokemon di jepang Yang dimana di jepang udah mulai keliat nih perkembangannya dari mulai tahun kemarin sampai tahun sekarang Karena gue mulai ngikutin perkembangan pokemon dari mulai tahun kemarin Dari mulai sword and seal yang dari set yang sword and seal set Sampai ke battle legend Jadi gue ngeliat nih perkembangannya di jepang kayak gimana Jadi kita bakal langsung ke videonya Oke nakamatachi, sesuai dengan intro yang udah gue subitin tadi Bahwa gue bakal ngebahas nih seputar perkembangan kartu pokemon di jepang Yang dimana gue ngikutin dari mulai tahun kemarin Jadi kita gak bakal bahas dari tahun-tahun sebelumnya Tapi gue bakal bahas dari tahun kemarin dari mulai sword and seal set sampai ke battle legend Dilihat dari distribusi yang pertama Distribusi kartu pokemon mulai sebenernya mulai menipis Di pada saat jetplex spirit dan silver clan rilis Nah, eh enggak Dari mulai Eevee Heroes rilis Itu mulai distribusinya udah mulai dibatasin Kayak misalkan satu orang cuma bisa 10 pack Satu orang cuma bisa 1 box Itu udah mulai dibatasin Karena ngelonjaknya permintaan di pasar Banyak banget orang-orang udah mulai minta kartu pokemon Udah mulai main kartu pokemon Udah mulai koleksi kartu pokemon Dan distribusinya udah mulai dibatasi Karena yang biasanya Yang gue denger ya Yang biasanya di card shop udah bisa dapet 2 case 3 case, 4 case gitu Bahkan bisa banyak Karena peminatnya yang banyak Eh ternyata dari pokemonnya Ya lu gak bisa dapet 2 case Lu gak bisa dapet 3 case Tapi untuk sekarang lu cuma bisa dapet 10 box gitu Untuk di tahun kemarin tuh kayak gitu Untuk di pas Eevee Heroes ke sini-sini Setelahnya Eevee Heroes ditempa lagi nih Udah Eevee Heroes gila tuh ditempa lagi Dengan adanya event Even Pikachu Yuna Gaba Pikachu Yuna Gaba membuat pokemon center kewalahan Itu anggapan gue Kenapa? Semua pokemon center di Jepang Baik itu di Tokyo DX Baik itu di Shibuya yang ada Mew-nya Ataupun di Skytree yang ada Rikuaza Di Yokohama Itu semua barang ludes abis Kenapa? Karena setiap pembelian 1500 yen Itu dapet 1 kartu Pikachu Yuna Gaba Yang membuat semua produk di pokemon center habis Kebanyakan kartu pokemon ya Kebanyakan booster pack Plymat Atau aksesoris-aksesoris Yang dibuat main kartu pokemon Itu mulai habis Karena mereka ngincir kartu Yuna Gaba-nya doang sebenernya Pokemon center udah mulai kelabakan Karena permintaan pasar yang cukup gede Yang membuat berarti perkembangan udah mulai naik nih Untuk di Jepang Udah mulai kelihat banyak peminatnya Kenapa sih di Jepang udah mulai banyak peminat Dia mengenai kartu pokemon Sedangkan dulu-dulu enggak gitu Sebenernya ini dimulai Gue sempet denger informasinya Dari beberapa orang yang menurut gue percaya Di Jepang mulai naik trading kartu itu gara-gara corona Dimana orang udah mulai sepi di rumah Males mau ngapa-ngapain Keluar enggak bisa Ke restoran Ke omise Ya kalau misalkan di Jepang disebutnya Minum-minum di bar juga udah enggak bisa sampai malam Yang membuat mereka jenuh Mau ngapain lagi Dan yang paling bisa dimainin di rumah Dan juga bisa asik Dalam artian bisa have fun Ya dengan main trading kartu Karena di Jepang itu Yang namanya trading kartu dari dulu juga udah ada Dari mulai Magic, Yugi Terus Duel Master Fangard Terus apa Pokoknya banyak lah ya Untuk trading kartu jenis-jenisnya Itu dari dulu udah mulai main Cuman gara-gara sebelum corona itu Mereka udah mulai kayak sibuk Dan pas adanya corona Mereka jadi nyantai lagi nih Dan bingung mau ngapain Yang ujung-ujungnya Mereka balik lagi ke trading kartu Jadi permintaan untuk Baik itu kartu pokemon Yugi dan lain sebagainya Udah mulai meningkat lagi Maka dari itu Hypenya udah mulai naik lagi Nah Dikarenakan permintaan yang cukup banyak Gitu kan Karena peminatnya udah mulai naik lagi Sedangkan distribusinya yang cukup menipis Membuat Kalau menurut gue pribadi Pokemon Center benar-benar kelabakan Ditambah adanya 25 anniversary Pada saat bulan September Eh Oktober Kalau gak salah ya Tahun kemarin Itu udah mulai gila Parah Harga udah mulai naik-naik Shining Starvy udah mulai di Wave-nya udah mulai naik lagi tuh Pada waktu September Pas barengan Fusion Art Eevee Heroes dan Shining Starvy Wave-nya naik lagi Yang membuat hype-nya makin gila Parah Yang membuat kita di pasaran bingung Mau beli 25 anniversary Atau mau ngincer Shining Starvy dan Eevee Heroes Itu udah mulai bingung kita Nah Setelahnya 25 anniversary Sukses dengan cari zat Dimasukin di kartu promo Dan distribusi juga udah mulai merata Pada waktu itu Di saat Vimex Climax Rilis Udah mulai tuh keliatan Distribusi udah mulai merata Di minimarket udah mulai disebar Di Card Shop udah mulai disebar Nah Dengan distribusi udah mulai merata Dan juga para peminat udah mulai naik Berarti udah kita bisa simpulkan bahwa Perkembangan kartu Pokemon di Jepang Itu udah mulai meningkat pesat banget Kita bakal tarik Dari pembahasan yang tadi Kita tarik Yaitu di tahun sekarang Dalam artian baru kita Sekarang itu bulan ketiga Ini dishooting pada saat 30 Maret Ya Pada 30 Maret jam 9.26 malam Terhitung sejak awal tahun Itu distribusi udah mulai merata Kalau menurut gue pribadi Karena Gue ngerasa sendiri nih Nyari barang gak terlalu susah Gak kayak dulu Di saat kita Vision Art Itu susah banget untuk nyari barang Tapi di saat kita di Vimex Climax Walaupun hypenya gede Tapi gue masih bisa dapet barang yang cukup lumayan banyak Ditambah lagi Untuk Starbird Battle Legend Gue udah gak perlu mikir Mau kemana nyari barang Terhitung sampe sekarang Udah ada Dua toko Baru Di Akihabara Eh Tiga toko di Akihabara Ada tiga toko baru di Akihabara Gila Tiga car shop Berdiri di Akihabara Bener-bener Waktunya Berdekatan Untuk yang sekarang aja Di bulan tiga tuh ada dua car shop Yang berdiri Yang emang satu car shopnya Gila Gede Dan luas Parah Walaupun Untuk showcase Pokemonnya Cuman satu Di depan Belakangnya itu Showcase nya Digimon Sananya Ada Waze Dan juga Magic Cuman Untuk Pokemon Walaupun cuman satu showcase Tapi Gila Luas Tokonya Parah banget Dan itu membuat Para Pemain kartu Pokemon Dan juga kolektor Ngerasa asik aja Untuk Belanja disana Dengan adanya toko baru Berdiri Berarti Udah keliatan Bahwa Peminat kartu Pokemon Di Jepang Udah mulai meningkat Dan Para pemilik toko Udah mulai ekspansi Bisnis Mereka dari mulai Yang punya dua cabang Jadi tiga Yang mulai Jadi tiga Jadi empat Yang mulai Belum punya Toko Pokemon Tau-tau Bikin bisnis Kart shop Dan lain sebagainya Berarti Menunjukkan Perkembangan Kartu Pokemon Di Jepang Udah mulai Cukup meningkat Dan ini Menjadi salah satu Yang cukup menjanjikan Karena kenapa Kita udah bisa Melihat sendiri Dan kita udah bisa Ngerasain sendiri Bahwa yang namanya Kartu Pokemon Memiliki value Yang emang gak Semua kartu Pokemon Memberiki value Yang cukup Apa ya Yang cukup Tinggi lah Tapi Setidaknya Peminatnya udah mulai banyak Orang-orang udah mulai Mengenal kartu Pokemon Dan juga Orang-orang mulai Ngeh nih Akan adanya Kartu Pokemon Dekan adanya hal tersebut Maka Udah jelas Pokemon Dalam waktu 2-3 tahun ke depan Masih bakal Exist terus Di pasaran So Mungkin itu aja Gak terlalu panjang Untuk pembahasannya Jadi ini sebagai Informasi aja Bagi Nakamakachi Perkembangan Daripada Kartu Pokemon Di Jepang Jadi buat kalian Yang di Indonesia Yang mau Barang-barang Jepang Dan mau Kartu-kartu Pokemon Karisi Jepang Kalian langsung DM gue di Instagram Karena gue juga Sering buka Jastip Jastip Kartu Pokemon Karisi Jepang Ataupun Barang-barang Apapun lah Untuk yang Sekiranya Barangnya ada Di Jepang Jadi kalian bisa Nitip di Raycreator Gue juga udah Bikin yang namanya Website Raycreator Setiap gue Upload video Untuk Seputar Kartu Pokemon Semoga Gini Tujuh Video kali ini See you next video Saya Raycreator Bye Bye Semuanya